Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia Tua, gak berarti kudu turun tahta ya guys ya Itulah yang bisa kita lihat dari Maxi gedenya Yamaha Siapalagi kalau bukan Yamaha T-Max Meski jadi yang sesepuh di kelas Maxi Yamaha Tapi T-Max tetep gak mau dianggap tua nih guys Skutik Maxi bermesin gede ini kabarnya hadir dengan upgrade yang bikin banyak orang surprise loh Terutama dari aspek dapur pacunya Informasi yang banyak beredar nyebutin kalau Yamaha T-Max sekarang dipersenjatai sama mesin hybrid Wah, bakal semengerikan apa nih kira-kira Kalian siap buat dibikin shock kan? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut Yamaha T-Max 2022 dirilis Kakak tertua N-Max ini jadi makin canggih versi dari TV Otomotif Ini yang menawan dari tampang Yamaha T-Max Jarang disorot kira-kira kayak gimana sih tampang keren dari KKN Max ini Kalian pasti penasaran juga kan ya? Oke guys, sebelum kita bahas lebih jauh nih soal rumor permesinannya tadi Gak ada salahnya nih kalau kita jatuh cinta dulu sama tampilan sesepuh Maxinya Yamaha ini Yup, seperti yang bisa kalian lihat motor ini secara garis besar emang masih pertahanin gaya desain yang sporty abis ya Bodyworknya pun keren dan tangguh which is sudah jadi identitas T-Max selama ini Selain itu lampu belakang juga tampil dengan model modern Jadi DNA sportinya rata banget dari area depan sampai belakang bodinya Yang gak kalah menarik area jognya juga didesain khusus nih buat ningkatin ergonomis dan kenyamanan berkendara Terakhir soal dimensi T-Max 560 punya panjang sampai 2200mm Lebar 765mm dan tinggi 1420mm Lalu bobotnya mencapai 220kg dengan wheelbase 1575mm dan ground clearance 125mm Gimana yang merasa Crazy Rich udah siap belum nih untuk meminang motor ini? Simak deretan fitur yang dimiliki Yamaha T-Max Kira-kira nih skutik Maxi yang levelnya di atas N-Max kayak gini punya fitur keren apa aja ya guys? Hmm sebenernya gak banyak sih bedanya Cuman emang ada satu bagian eksklusif yang mungkin gak ada ya di N-Max dan juga temen-temennya Oke yang paling umum dulu deh dari pencahayaan Motor ini udah gunain lampu full LED ya guys Kemudian untuk fitur speedometernya juga didesain modern dengan model analog untuk petunjuk kecepatan dan takometernya Sedangkan di bagian tengah ada layar LCD dengan multi information display atau MID Selain itu motor ini juga dilengkapin sama suspensi depan upside down dengan diameter 41mm Dan dikombinasiin sama rem cakram depan dual disc dengan kaliper radial BTW pengereman motor ini juga udah didukung sama fitur ABS juga loh Selain itu beberapa fitur lain yang juga ada disini adalah windshield yang bisa diatur secara elektrik Smart key system, cruise control, heated grip and seat Sampai tank ke bensin super gede yaitu 15 liter Wih deh pasti iri juga tuh Alasan mengapa orang percaya Yamaha T-Max akan hadir dalam versi hybrid Jadi guys nama Yamaha T-Max belakangan ini emang jadi bahan-gibahan banyak orang ya Setelah adanya rumor yang nyebut kalau varian ini bakal tersedia dalam pilihan mesin hybrid nih Dan dari info terakhir yang didapet Yamaha emang udah ngajuin 2 hak patent terkait teknologi hibride yang bakal dipakai sama si T-Max ini Bahkan kabarnya motor bongsor berteknologi canggih ini bakal segera masuk dapur produksi juga loh Lalu dari patent yang diajuin ini sedikit mendeskripsikan kalau teknologi hybrid mengawinkan mesin internal bahan bakar Dan motor listrik yang langsung terkoneksi dengan crankshaft atau poros engkol Perpaduan ini bikin Yamaha gak bakal banyak kasih revisi struktur nih Tapi tetep ya manfaatin konstruksi yang udah ada Sementara rangkaian kedua teknologi hibrida bakal dicangkok pada lengan ayun dan sistem transmisi motor Tapi sayangnya sampai sekarang belum bisa dipastiin nih guys Sistem mana nih yang bakal digunain Kalau kita main tebak-tebakan menurut kalian sistem mana nih yang bakal digunain Yamaha T-Max di Indonesia Guys sebenernya kalau ngomongin soal Yamaha T-Max sendiri apalagi yang versi terbaru Dengan gunain mesin hibrida ini kita gak bisa berharap banyak ya Dalam artian tuh ya mungkin aja variannya bakal beneran rilis Tapi kalau boleh saran sih mending gak usah deh terlalu banyak berharap Mengingat sejauh ini ya di pasar otomotif tanah air Yamaha tuh cuman menjual varian T-Max DX aja Yang mana varian ini udah rilis cukup lama Dan setelahnya tuh gak ada varian baru dari T-Max yang dibawa masuk ke Indonesia guys Untuk harga berdasarkan laman resmi Yamaha Varian T-Max DX ini masih dijual dengan harga mencapai 320 juta rupiah on the road Jakarta guys Dan untuk T-Max terbaru dengan mesin hybrid yang kita bahas tadi Sayangnya masih belum ada konfirmasi lebih lanjut nih soal harganya Tapi kalaupun rilis mungkin gak ya harganya tuh bisa dibawa 320 juta gitu Hmm kayaknya sih gak mungkin banget ya Apalagi upgrade di permesinannya bukan main tuh Sekelas Honda PCX aja versi hybridnya dijual hampir 10 jutaan lebih mahal dari versi biasanya Jadi bisa kalian simpulin sendirilah bakal semahal apa T-Max versi hybrid nanti Jadi siapa aja nih yang excited sama rencana perilisan model terbaru dari T-Max ini Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Dukung terus channel TV Automotive dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!